Informasi berikutnya saudara, seorang remaja perempuan nekat membakar ijazah milik kekasihnya lantaran kesal helm miliknya dibawa korban. Ia bahkan memposting aksi itu di media sosial. Tanpa ragu, remaja perempuan berusia 17 tahun ini membakar ijazah asli milik kekasihnya, Brian Octaviano. Hal ini dilatar belakangi emosi pelaku yang tak terima lantaran helm miliknya dibawa oleh korban. Kejadian bermula saat keduanya terlibat cekcok pada 7 Desember 2023. Korban yang merasa tersinggung dengan kata-kata pelaku lantas membawa helm sang remaja. Pelaku pun membalas dengan membakar ijazah korban pada 9 Desember lalu. Kasus ini pun viral di media sosial. Dan saat diwawancara pada selasa siang, inilah alasan korban mengapa ijazahnya bisa berada di tangan sang kekasih. Dan udah posisi saya ambil itu ijazahnya, saya ke sekolah dia, buat jemput dia nih. Karena malamnya mau keluar lagi, setelah sampai rumahnya saya titipin dong, ini tas sama ijazahnya. Tapi setelah itu, setelah keluar dan saya mau pulang, itu dia nggak, apa ya, nggak ini, nggak ngasih tahu kalau ijazah saya itu di sana, di dia. Karena saya lupa, saya jadi memegang pulang bawa tas aja. Sementara itu pihak kampus membenarkan jika yang bersangkutan merupakan alumnus, dan mereka siap membantu dalam pengurusan berkas yang dibutuhkan. Ini kategorinya musnah karena dirusak dan musnah ya, hampir tidak bisa lagi. Jadi tinggal menyampaikan suratnya itu aja ke kami, ke Biro Pendidikan, nanti akan diurus sesuai prosedur. Korban yang merasa dirugikan berencana melaporkan pelaku ke pihak kepolisian atas perbuatannya untuk memberikan efek jerah. Eka Merlupi, Kompas TV, Tanggerang, Banten.